Hai Mams Assalamualaikum kita mau sepi haul lagi nih Mams kali ini kita mau haul tentang hijab bermacam-macam hijab yang ini udah aku buka kemarin tapi sebelum itu jangan lupa di klik dulu ya tombol subscribe, di like dan juga di komen terima kasih nah kita langsung aja coba ini kemarin udah aku buka duluan karena keburu mau aku pake nih Mams yang ini tuh warnanya Milo harganya sekitar Rp34.500 dia pake padnya sudah pad antem ya Mams kita langsung coba aja jangan lupa juga ini belinya di Nisa Hijab Collection bisa di search di Shopee ya Mams nah kayak gini nih ini penampakan model cantiknya ya Mams di pojok kanan itu lengannya seperti ini jadi aku beli model yang seperti itu seperti ini tuh kenapa? karena aku sering banget pake duster lengan pendek dan kalau tiba-tiba ada tamu atau mau keluar itu enak banget Mams tinggal pake sudah ada lengannya jadi gak perlu harus ganti duster atau baju lagi nah yang kedua ini warnanya ungu manis nih Mams harganya sekitar Rp34.500 kita langsung coba aja ini sama padnya juga pad antem anti tembom ya Mams gak perlu khawatir buat yang pipinya tembom bisa keliatan lebih tirus nih kalau pake ini nah seperti ini ya kita lanjut yang terakhir ini warnanya mustard Mams Rp34.900 sama sih modelnya dan aku tuh suka paketan yang kedua ini juga hijab instant Mams kali ini di instagram bisa di search gagelon seperti ini modelnya talinya juga lumayan panjang kedepannya juga panjang dan belakang juga panjang kok Mams ini variasinya yang mocha ya harganya sekitar Rp45.000 di Maret Rp45.000 nah dia talinya juga gak terlalu ke atas atau ke bawah pas lanjut ini warna kedua itu green tea Mams harganya masih sama dia memang harganya lebih mahal dari all shop yang lain cuman kualitasnya juga bagus Mams beda ya dengan yang harga cuman belasan ribu jahitannya juga rapi ini jahitan ya Mams bukan yang di neci seperti itu lalu lanjut ini tuh warnanya fossil Mams jadi lebih kayak keungu-ungu muda gitu jatuhnya bagus banget lanjut ini kali ini kita kita kepaketan yang ketiga itu hijab segi 4 ini dia belinya di Siva Surabaya 1808 ini ada sekitar berapa ya 7 kalau gak salah 7 jilbab selanjutnya itu di kailah hijab hijab premium aku langsung buka aja soalnya ini isinya sama hijab umama semua dan nanti aku review di setiap modelnya nah disini karena beli banyak ya kita dapet bonus bonusnya itu Helwa Corn Skin dia juga hijab segi 4 kalau mungkin ada yang mau beli yang mereknya Helwa seperti ini penampakannya ya Mams kainnya lemes tapi kayaknya tuh gak bisa ketata gitu gak bisa tegak berdiri gitu seperti yang umama oke baik ini adalah set beberapa warna umama yang aku beli kenapa aku belinya banyak karena memang karena covid-19 ini ya Mams jadi aku harus setiap hari ganti jilbab kalau kerja oke kita langsung ke Voila LC Mams ini dia seperti ini ya labelnya dia masih pakai label besi lalu ini motif laser cut nya kita bakal langsung cobain aja ya Mams ini tuh yang red E2 buat buat mommy di rumah untuk yang punya kulit saw matang kayak aku bisa dicek ya bisa dilihat warna mana nih yang cocok oke yang kedua kita lanjut yang ini gold lanjut lanjut yang ini lebih ke light silver ya Mams kodenya E4 seperti ini panjangnya kita lanjut lagi jadi selanjutnya selanjutnya nah ini tuh violet Mams aku tuh suka banget warna yang ini ini kayak ungu manis ya yang tadi yang hijab instant dia kayak dusti purple gitu warnanya nah kalau bata ini asli seperti ini juga meskipun gak pakai cahaya juga sama selanjutnya ini tuh kunyit Mams gimana ada yang cocok lanjut ke full miracle plane nah ini kayak gini nih dia udah pakai bordir ya Mams labelnya terus bahannya juga lebih tebel motif ini motif laser cardnya juga berbeda kita langsung cobain ini yang black aku memang gak punya black warna hitam yang polos gitu selanjutnya ini tuh coksu sebenarnya masih warna ini ya Mams apa namanya kayak milo gitu eh bukan milo kaki kaki gitu loh Mams selanjutnya nah ini dusty purple itu tuh warnanya hampir sama sama yang apa tadi yang violet cuman ini versi tebelnya dia lebih tebel lalu lanjut ke full waffle LC ini agak berbeda ya Mams lihat dia kayak gini motif laser cardnya dan berserat serat seperti ini Mams dia ada serat seratnya jadi gak polos gak polos los gitu dia labelnya juga udah bordir langsung kita cobain ini tuh sebenarnya deep pink warnanya A1 cuman gak tau ini efek cahaya banget jadinya kurang terlalu nge-pink deh maksudnya terlalu nge-pink pake cahaya ini hasilnya bagus nah lalu yang ini tuh dark grey ini sebenarnya aslinya dia lebih gelap lagi Mams nah yang terakhir ini kita mau nyobain yang waterproof ini tuh warnanya warna milo sebenarnya kita langsung coba kasih air bisa dilihat ya Mams kurang kelihatan sih sebenarnya jadi dia gak tembus ya Mams gak tembus belakang putiran-putiran airnya juga jatuh ke bawah gak meresap ke kain nah di belakang ada penampakan keisha oke Mams sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa di klik tombol subscribe like dan juga di komen assalamualaikum